Di video kali ini kita bakal ngebahas soal Sun Tzu dan Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Hari ini, seperti yang aku bilang di depan tadi Kita bakal ngebahas soal Commander Sun Tzu Atau Sun Tzu, sama aja sih Pertama, kenapa aku milih Sun Tzu untuk dibahas? Karena Sun Tzu itu Commander Epic yang kualitasnya seperti Legendary Kasih contoh Aku udah main lumayan lama Power sekarang udah 30 jutaan Tapi kalau kalian lihat di wall Sun Tzu masih kupakai sebagai Commander Garrison Karena Sun Tzu itu deal damage-nya gede Skill satunya itu area Dan Sun Tzu punya skill yang ningkatin damage skill Untuk Primary atau Secondary Commander Jadi kalau dinilai dari fungsi, dari damage Sun Tzu ini berguna banget ya Sekarang kita cek skillnya dulu Skill pertama Sun Tzu itu deal damage area Bentuknya seperti kipas Sampai maksimal 5 target Damage factor 800 Setelah itu dia deal additional damage Sekitar 200 Yang kedua Itu skill Garrison Sebenarnya di 2021 itu gak ada yang spesial Justru Commander Garrison Lama Kayak Sun Tzu Martel Yulji Mundok Itu sebenarnya di nerf Jadi disini kalau kalian lihat Skill 2 nya Sun Tzu Garrison Troops Damage Reduction Itu 7% Kalau dulu Sun Tzu sebagai Commander Garrison Dia bisa ngejaga bendera Ngejaga obelis Di Ark of Osiris Atau Dia bisa ngejaga Central Fortress Sayangnya di 2021 Deskripsi skill 2 nya diganti menjadi While this commander is leading the Garrison Of your own city Yang berarti cuman berfungsi untuk Kota kita doang gitu Gak Gak bisa lagi buat bendera Gak bisa lagi buat Central Fortress Obelis Outpost Dan segala macem Cuman buat Kota kita sendiri Tapi overall Sun Tzu masih bagus Skill ketiga Itu Infantry Related Skill Disitu ada Damage Taken Reduce 10% Infantry Health Bonus 10% Skill keempatnya Itu adalah skill Yang Paling penting Setelah skill pertama Skill Dimage Bonus 20% Jadi Sun Tzu ini Bagus banget Untuk March Yang deal Skill Dimage Gede Misalnya kayak Dipasangin sama Yisongge Atau dipasang sama Herman Atau dipasang sama Osman juga bagus Pokoknya yang skill-skillnya Gede Itu bakalan Ditambah lagi 20% Lebih banyak Terus kita lanjut Ke Talent Sun Tzu ini Garrison Infantry Dan skill Skill Tipe Commander Kalau kalian lihat disini Aku Ini personal buildku Yang aku pakai Disini aku ngambil Rejuvenate 3 poin Clarity 3 poin Strong of Body 3 poin Habis itu Elite Soldier Aku ambil 2 poin Sansuku ini Ini udah level 60 Terus kita Lihat yuk Kalau buat Player baru Gimana sih Bikinnya gitu Ini saran Buat player baru Kita jalanin Ke Rejuvenate Paling pertama Oke Kasih 3 poin Habis itu Kalau udah Ke clarity 3 poin Terus Ke Undying Fury 3 poin Nah Kalau kalian Bikin Sansu Talentnya Seperti ini Ini gak bakalan Bisa salah Pasti berfungsi Gitu loh Dan sekarang Setelah dari sini Baru kita bahas Ke Full Infantry Full Skill Atau ke Garison Oke Kita ke Kita ke Skill dulu deh Kalau misalnya Kalian bikin Sunsu Full Skill Talent Kelemahannya itu Satu Dia gampang mati Karena dia Lemah Tapi Kelebihannya Dia nge-deal Dimage itu Lebih sakit Habis itu Dia nembakin Skillnya itu Lebih cepat Karena Rage-nya itu Lebih gampang terisi ya Buat yang Gak tahu Commander itu Butuh Rage Sekitar Seribu Untuk Ngeluarin skill Jadi kita isi ke Feral Nature 5 Poin Iya Kasih 5 Poin Sisanya Kalian ke Strong of Body Kasih 3 Poin Setelah itu Ambil Iron Spear Kasih 3 Poin Lalu Ke Latent Power 3 Poin Sisa 10 Talentnya Kalian bisa Ambil March Speed Kasih 2 Poin Habis itu Ke Double Headed X Setelah itu Ambil Sedikit Ke Defense Satu lagi Kalian kasih Health Nih Kurang lebih Kayak gini ya Kalau misalnya Kalian mau bikin Sunsu Skill Talent Tree Sekarang kita Reset Kita ke Sunsu Infantry Talent Tree Kita ke Elite Soldier Kasih 5 Poin 1 2 3 4 5 Ke Strong of Body Kasih 3 Poin Ke Rejuvenate Kasih 3 Poin Sisanya Kalian ambil Heraldic Shield 3 Poin Juga Tactical Mastery 3 Poin Juga 5 Poin Usahakan Ambil Ke March Speed 2 Poin Karena Sansu ini Lumayan Lambat Kalian Nggak mau Infantry March Infantry Kalian Dibully Dipukul Terus Ditinggal Pergi Kalian Ngejar Lambatnya Kayak Bekicot Gitu Kan Nggak enak Kalian Diketahuin Musul Kalau bisa Makanya Ambil March Speed Kelemahan Build Kayak Gini Itu skill Dimage Nggak Segede Yang Build Pertama Tapi Kalau Kalian Bawa War Di Open Field Build Ini Lebih Tahan Lebih Kuat Karena Dia Keras Sekarang Kita Coba Ke Talent Garrison Atau Untuk Ngejagain City Pertama Kita Ambil Adamantin Walls Disitu Kasih 3 poin Terus Ambil Nowhere To Turn Itu 3 poin Juga Terus Seperti Tadi Andying Fury 3 poin Habis Itu Rejuvenate 3 poin Juga Ini Buat Pemain Baru Kalau Kalian Mau Bikin Untuk Ngejaga Kota Bikin Kayak Gini Dulu Setelah Itu Kalau Udah Level 60 Pelan Pelan Kalian Buat Ke Impragnable Kasih Full 3 poin Habis Itu Ke Clarity 3 poin Terus Ke No The Enemy Ini Juga 3 poin Si 7 poin Kalian Bisa Arahkan Ke Iron Spear Habis Itu Ke Call of The Pack Oke Jadi Ini Buat City Garison Lumayan Tapi Aku Lebih Suka Sunsu Yang Seimbang Antara Durabilitas Sama Skill Damage Jadi Personal Build Ku Yang Kayak Aku Liatin Di Awal Tadi Rejuvinet 3 Clarity 3 Strong Of Body 3 Juga Elite Shouldernya 2 Oke Jadi Terserah Kalian Mau Pilih Personal Build Ku Mau Pilih Full Skill Talent 3 Infantry Talent 3 Atau Garisan Talent 3 Oke Sekarang Kita Ke Pair Buat Aku Pribadi Sunsu Paling Cocok Sama LG Mundok Karena Sunsu Deal Dimage Gede LG Mundok Skill Satunya Itu Defense Reduction Dimagenya LG Itu Sebenernya Gak Terlalu Gede 750 Tapi Gak Kecil Kecil Cucok 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 Cucuk Skill 2 Itu Garrison Defense Bonus 5% Sama Kayak Aku Ceritain Tadi Disini Ditulis While This Commander Is Leading The Garrison Of Your Own City Jadinya Ada Nerve Sedikit Tapi Dikit Doang Yang Yang Ketiga Itu Infantry Related Skill Yang Paling Penting Dari LG Mundok Ini Skill 4 Karena Dia Anti Dikroyok Kenapa Anti Dikroyok Karena Si LG Mundok Ini Kalau Dipukul Dia Ada 10% Change Dapat Buff Untuk Ningkatin Dimagenya Jadi Kalau Makin Banyak Yang Mukulin Dia Ya Makin Gede Change Buat Dimagenya Itu Nambah Jadi Kalau Dipasangin Sama Sunsu Ini Bagus Banget Pasangan Yang Kedua Yang Buat Aku Cocok Sama Sunsu Itu Budika Budika Ini Skill Satunya Ngasih Damage Oke 1000 Habis Itu Dia Reduce Enemy Rage Itu 100% 100% Dan Dia Reduce Attack Musuh 25% Lumayan Banget Terus Skill 3 nya Dia Itu Ngerestore Rage Sebanyak 50 Poin Terus Ngeheal Lagi 400 Skill Skill 4 nya Juga Nambah Damage Ngasih Bonus Damage Jadi Sekali lagi Sunsu Ini Paling Cocok Sama Eulji Atau Budika BTW Ini Buat Kalian Yang Free To Play Yang Nggak Bisa Maksimalin Legendary Commander Buat Kalian Yang Pas Pasan Jadi Usahain Pasang Sama Dua Itu Kalau Kepepet Ya Alternatif Kalian Bisa Pasang Sama John Of Art Atau Bisa Berfungsi Juga Sama Pelagius Tapi Aku Nggak Terlalu Nyaranin Paling Cocok Itu Eulji Mundok Atau Budika Terus Yang Terakhir Aku Mau Bahas Itu Soal Item Equipment Ya Kalian Tau Lah Buat Player Player Yang Masih Baru Gitu Yang Mungkin Nggak Punya Material Atau Masih Belum Ngerti Apa Itu Equipment Intinya Equipment Itu Item Yang Kalian Bisa Kasih Di Commander Supaya Statusnya Itu Nambah Entah Itu Attack Nambah Defense Nambah Atau Health Nambah Intinya Itu Itu Terus Item Itu Juga Dibagi Antara Item Normal Yang Paling Murah Paling Jelek Terus Item Elite Atau Advanced Warnanya Hijau Biasanya Itu Low Budget Untuk Player Player Baru Atau Free To Play Disarankan Pake Item Yang Warna Hijau Habis Itu Ada Item Yang Warna Biru Itu Item Elite Dia Bagus Menurutku Paling Oke Item Biru Karena Biayanya Murah Statusnya Bagus Bikinnya Juga Tidak Lama Terus Ada Item Epic Yang Warna Ungu Habis Itu Item Legendary Buat Kalian Yang Mungkin Main Belum Lama Usahakan Jangan Fokus Ke Item Itu Dulu Dan Kali Ini Aku Mau Fokus Ke Item Yang Normal Sama Item Maksimal Itu Elite Pertama Helm Untuk Item Normal Helm Iron Helmet Itu Bagus Infantry Attack 3% Alternatif Kalian Bisa Kasih Helm Of Phoenix Ada 2% Health Kalau Mau Lebih Bagus Lagi Kasih Wind Swipe Karena Wind Swipe Itu Attack Gede Kalau Dipasangin Save Dia Nambah Juga 2% Oke Jadi Aku Kasih Wind Swipe Satu Untuk Baju Kalian Bisa Kasih Infantry Brace Plate Atau Alternatif Juga Wind Swipe Aku Suka Wind Swipe Jadi Bakalanku Kasih Wind Swipe Habis Itu Senjata Senjata Ada 3 Alternatif Yang Hijau Itu Namanya Blessed Blade Itu Ngasih Health Sekitar 6% Itu Bagus Banget Kalian Bisa Kasih Itu Atau Gatekeeper Shield Itu Juga Health 8% Kalau Kalian Mau Nyari Gatekeeper Shield Kalian Bisa Bunuhin Iron Baulur Atau Staff Of The Lost Itu Ngasih 5% Defense Sudah Lumayan Bagat Jadi Antara 3 Itu Biasa Aku Pakai Gatekeeper Shield Sarung Tangan Sama Masih Wind Swipe Alternatif Alternatif Kalau Masih Newbie Kalian Bisa Kasih Yang Warna Putih Cloud Glove Itu Infantry Defense 2% Cukup 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 Banget Tapi Kalau Misalnya Kalian Udah Punya Budget Lebih Kasih Wind Swipe Celana Kalian Bisa Kasih Grave Of The Exile Sekitar 3% Defense Atau Paling Bagus Dan Paling Murah Ranger Trocers Itu Ngasih Infantry Attack 4% Nah Sekarang Sepatu Ada Dua Pilihan Dan Biasanya Itu Item Biru Aku Lebih Suka Yang Biru Antara Scarlet Hound Itu Ngasih Infantry Health 4% Atau Wind Swipe Boost Ngasih Defense 2,5% Aku Suka Wind Swipe Set Karena Kalau Wind Swipe Itu Dikasih 4 Dia Bakalan Ngasih March Speed 4% Sama Attack 2% Lumayan Banget Bonus Set Jadi Bagus Sunsunya Lambat Dikasih Wind Swipe Jadinya Laju Terus Ada Attack Juga Kebanyakan Orang Pikirannya Infantry Itu Ngetank Dikasih Set Kayak Gini Infantrinya Jadi Kuat Keras Iya Sakit Ia Laju Laju Gitu Lumayan Nah Jadi Skill udah kita bahas Talent tree juga udah Pair juga udah Item juga udah Intinya kayak gitu sih Buat kalian yang penasaran Sunsu ini Recommended banget Untuk Difokusin Layar newbie Baru main Atau Kalian yang Udah Main sekitar Tiga bulan Hampir setahun Worth it kok Pake sunsu Karena Tiga bulan Tiga bulan Zombie Apocalypse Tiga bulan DevAM Tiga bulan Tiga bulan